Intro Balas dendam yang berhasil dari tim RRQ Terjadi begitu dramatis di mas penutupan hari ini Dan Kingdom Semuanya bersorak-sorai Tapi pembalasan dendam kalian bisa berhasil sangat lancar Memulai lag kedua ini dengan lawan yang bisa dibilang minggu lalu Baru banget press play Kalian ditumbangkan oleh mereka Dan gimana kalian bisa secepat itu Mungkin membaca permainan dari Alter Ego Iya dong Ya kita lebih banyak persiapan aja sih Lawan Alter Ego di minggu ini Lebih banyak persiapan? Iya Kalau boleh tau minggu lalu kenapa Clay? Apakah kalian sudah Apa sih yang kalian temukan gitu? Ya belum rezeki aja Kalah Belum rezeki ibu deh Belum rezeki? Iya Tapi di match kali ini pun bisa dibilang 2-1 Ketat banget Bahkan ada momen counter comeback juga Di game 1 Iya kenapa? Apa yang terjadi dengan match ini Clay? Mungkin hype-nya aja kali ya Karena penontonnya banyak aja Mungkin hype aja Dua-duanya jadi sama-sama nge-hype ya? Iya Tapi banyak banget yang penasaran juga Tadi di game ketiga Ada momen yang sempat hilang Bahkan caster juga bertanya-tanya Ketika Kalian berhasil untuk menculik Nino dan juga Udil Ada yang bisa ceritain gak sih itu momennya gimana? Game 3 Ya Naomi Can you tell us the moment That you pick off Udil and Nino On the last moment? I don't really know why they walk in like this Because I don't know I just keep I just keep So how's the conversation between you and Who is the other? Clay Oh berdua Berdua udah Terus gimana itu? Kalian berdua ngeh Kalo kata Naomi Naomi bingung kenapa itu berdua Ada Udil dan juga Nino berjalan di tengah-tengah Dan gimana komunikasinya tuh? Dari kalian? Ya gak tau Tiba-tiba dia jalan di tengah Terus kata Naomi Sini gua kick Ya ikut aja Sini gua kick Dan tadi dua lawan dua berarti? Iya Dua lawan dua Dan mereka berhasil ngedapetin momen itu Menurut kalian itu momen Kalian bisa Langsung comeback lagi gak sih itu? Harusnya bisa sih Soalnya disitu kan kita Bisa langsung endgame kan? Iya Iya Mungkin disitu momennya Satu momen yang sangat menarik ya Jadi kalian langsung ngeh Dan Terjadilah Comeback meng-comeback di game yang ketiga Kita ngeliat juga tadi Skylar Akhirnya memainkan Bruno Abang Skylar Abang Bruno M3 Brunonya keluar lagi nih Untuk lawan Alteri Goka Apakah Bruno sekarang memang Udah bisa masuk ke MPL lagi nih? Ya karena udah habis hero Bruno pilihannya Empat hero di band Iya Gimana rasamu? Mungkin ini respect band untuk seorang Skylar ya? Ya gak ada rasanya sih Gak ada ya tenang aja ya? Iya Gak ada panik? Gak ada Tapi merasa Oh yaudah aku akan di lock nih Gitu ada gak? Ada rasa mungkin Ketakutan atau Kepanikan dari abang Skylar? Gak ada panik sih Ya gue walaupun Tadi kan sempat Mino juga kan di atas Ya tetap gue lawan sih Lawan aja semuanya Mau pakai Bruno Mau pakai Cloud Semuanya bisa Dan dari ArarQ Mereka berperforma sangat luar biasa Dan memukau Tapi ada player yang menarik perhatian Untuk semuanya Player of the Match Dari tiga game yang berlangsung Siapakah player of the match? Kingdom Siapa? Skylar Deden Deden Banyak sekali suara-suara Langsung saja kita cek bersama-sama Player of the match Untuk tim ArarQ Inilah dia Deden from Bogor Pakai Valentina Pakai Segala macem Dan Sebagai kapten Untuk lag yang kedua Dan kamu juga harus berperforma Di in game Mungkin bisa diceritain gak sih Gimana sebagai sosok kapten Tapi harus Tapi bisa juga Performanya tuh luar biasa Den Gak tau si buddha Digendong Skylar tadi kita Ya soalnya Ya digendong Skylar aja sih Digendong Skylar? Gimana Skylar ngegendongnya gimana sih? Ini settingan nih Salah ini harusnya Skylar nih Tapi Clay disini loh Kapu momen apalagi Mungkin momen terakhir itu Emang Skylar ngegendong Skylar tadi? Enggak Gendong kan? Gendong ya Bruno Bruno M3 itu namanya Bruno M3 Dipakai Ini jadi Membuka Bruno Mungkin untuk besok-besok Bakal jadi rap di Bruno Karena kalian ya Semoga gak di band sih Kasian dia gak ada hero lagi Tadi udah 4 hero di band loh Hero nya di band semua kan tadi? Jadi Deden Kamu lebih suka hero mu yang di band Kenapa hero nya Skylar yang di band? Hero Skylar aja deh Hero Skylar aja yang di band ya Iya betul Yang di band aja Dan ini menarik tentu saja Dari Versik Versik Di game pertama bisa dibilang Kamu hampir 100% Mengamankan bisa dibilang Sering banget Kontes Dari objektif Dan hari ini spesial Versik ulang tahun hari ini ya Versik hari ini ulang tahun Iya Budi Bermain di saat ulang tahun Bagaimana Versik? Alhamdulillah Dapet berkah Dapet berkah Iya bunda dapet berkah Budi Alhamdulillah dapet berkah Seneng gak sih dirayain langsung Sama se-MPL Arena Apa? Seneng gak dirayain semua MPL Arena Wah seru banget Seru banget Tapi kalau pertandingan tadi gimana? Seru gak? Wah lebih seru lagi sih Melawan Celliboy Beradu retri bersama Celliboy Di lag yang kedua Apakah berbeda dengan lag yang pertama? Sama aja Dimanjain gitu Sama rasinya Kamu gak minta dimanjain sama Naomi? Udah mandiri sih Versik sudah mandiri Tapi udah puas dong Dengan 2-1 Melawan Alter Ego di lag kedua Atau Masih ada yang kurang nih? Kurang puas sih Budi Karena 2-1 Harusnya 2-0 Mantap ya Kepengin Dan ini bisa dibilang 3 match sebelum ini Mereka di kalahkan oleh Alter Ego Tapi akhirnya kalian mem-breakdown Mempecahkan lustrik kalian terhadap Alter Ego Jadi apakah ada Mungkin ada sesuatu yang kalian temuin bener-bener Di match kali ini Kalian bisa pecah lustrik 3 match kalian terakhir Itu kalah sama Alter Ego Ya kita banyak belajar juga sih Dari latihan-latihan juga Makanya kita bisa cepat risetnya Setelah kalah-kalah Harus cepat riset Itu kunci dari tim Alter Ego Tapi Banana Melawan Serpai Yang R7 aja Bisa bilang katanya Satu player yang tukar bersinar Serpai Kamu melawan Serpai Hari ini seperti apa perlawanan dari Serpai? Di laningnya mungkin Atau ada momen seru yang bisa kamu ceritain? Lumayan keras Lumayan keras? Ya Nah Nextnya Bisa dibilang Di depan mata Akan melawan tim Aura Ya Apa yang paling kamu nantikan dari tim Aura? Ya gak ada sih Good luck Evan aja Good luck Evan aja Dan ada Prince Aran Yang dia tuh udah bilang bahkan Di kemarin Dia udah siap Udah latihan nih Udah menunggu Pisang Untuk berhadapan dengan Sang Prince Kalau pisang sendiri Apakah kamu juga sudah Mempersiapkan sesuatu? Ya gak ada sih Ya ketemu Aura Ya Aura aja Good luck Evan aja sih mainnya Tapi kamu gimana sih Ngeliat Aran? Ya biasa aja Biasa saja? Ya Wow Biasa aja Gak ada yang spesial gitu Ya gak tau sih spesial Menurut tim ya mungkin Kalau menurut kita Gak ada sih Gak ada Semuanya yang penting Fokus untuk Kalau dari RRQ sendiri Ngeliat semua tim sama Tapi untuk timnya sendiri? Ya kalau untuk timnya sendiri Lebih spesial lah Kayak fokus buat menangin Terus Ya fokus ke gameplay masing-masing Gak peduli yang lain lah Lebih fokus terhadap gameplay masing-masing Oke Dan ada yang spesial ya Kayaknya Kingdom nanti bakal mau nyanyiin buat Versik Mau nyanyi bareng-bareng gak sih? Karena Versik hari ini happy birthday Versik ada yang mau kamu sampaikan untuk Kingdom Sebelum mereka bernyanyi? Ya makasih Kingdom udah support kita Apalagi Supporternya semangat banget Senang sih Terima kasih Kingdom Dan mari kita nyanyikan bersama-sama untuk Versik Happy birthday Versik Yaaay Congratulations sekali lagi untuk timnya RRQ dan Caster Dua-satu yang sangat panas Dan pembalasan dendam yang luar biasa di RRQ Silahkan break it down Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.